Request kak, cara mendapatkan uang dari Facebook lewat Reels Video, ditunggu tutorialnya Oke, jadi langkah yang pertama, silahkan buka akun Facebook kita Kemudian nanti teman-teman aktifkan dulu mode profesionalnya ya Karena kalau nggak diaktifkan, maka akun Facebook kita tidak akan bisa menghasilkan uang Jadi nantinya silahkan teman-teman aktifkan dulu mode profesionalnya Setelah sudah, maka nanti tampilan akun kita akan menjadi seperti ini Kemudian teman-teman silahkan klik menu lihat fitur Maka di sini nanti akan muncul fitur monetisasi Jadi dengan fitur ini, ketika kita upload video atau upload story di Facebook Reels Maka nanti kita akan mendapatkan bayaran Oke, jadi langsung kita klik aja Nah, di sini sebenarnya ada banyak fitur Yaitu ada fitur bintang, bonus, langganan Dan seingat saya di sini ada lagi iklan in-stream Tapi karena syaratnya belum terpenuhi Karena iklan in-stream itu membutuhkan 10.000 pengikut atau followers ya Tapi teman-teman tenang aja Karena nanti di akhir-akhir video saya akan tunjukkan bagaimana Cara cepat untuk mendapatkan 10.000 followers ya Oke, di sini kita coba siapkan yang monetisasi versi bintang ya Kita klik aja di sini nanti akan muncul tampilan halamannya Kemudian pada bagian bawah nanti akan ada opsi mulai Itu teman-teman klik aja Oke, kemudian kita akan dibawa untuk menyiapkan akun pembayaran Pada halaman ini silahkan teman-teman masukkan data diri sesuai dengan kartu NPWP ya Loh bang, kalau belum punya NPWP gimana? Silahkan teman-teman pakai data milik orang tua aja Jadi misalnya teman-teman belum 18 tahun ke atas Maka silahkan gunakan identitas orang tua aja di sini Kalau belum punya NPWP gimana bang? Nggak masalah, yang penting di sini masukin aja Data-data sesuai KTP dulu Kemudian nanti kalau udah kita punya NPWP dan saldo kita sudah memenuhi kriteria Maka nantinya baru kita masukin aja ya Baru kita bikin Jadi untuk saat ini kita fokus ngumpulin saldonya aja Oke, kemudian pada halaman selanjutnya Kita disuruh memilih kategori Silahkan pilih yang perorangan aja Kemudian negaranya Indonesia Kemudian klik selanjutnya Nah, kemudian kita akan dibawa ke halaman yang berikutnya Yaitu halaman seperti ini Yaitu kita disuruh memiliki Disuruh memasukkan identitas lengkap secara detail ya Tapi di sini teman-teman nggak usah khawatir Ini bisa kita tambahkan nanti Kita nggak perlu isi sekarang ya Nanti teman-teman silahkan klik menu tombol yang ada di bawah itu Tambahkan nanti Oke, kita tunggu sebentar loadingnya sampai ke buka Kemudian akan dibawa ke halaman seperti ini Anda sekarang bisa menggunakan bintang Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini Berarti video kita sudah siap menghasilkan uang ya Nah, di sini akan ada beberapa notifikasi Bahwa kita disuruh untuk menyiapkan akun pembayaran Blah-blah-blah Tapi nanti aja gampang kok Kemudian di sini disuruh memperkenalkan kepada penonton Oke, kita klik selesai aja Kita tunggu beberapa saat Maka kita akan langsung muncul menu pendapatan pada halaman ini ya Kemudian di sini ada update versi terbaru Kalau sebelumnya saldo yang bisa ditarik itu harus 50 dolar Sekarang hanya perlu 25 dolar Kita sudah langsung bisa menariknya ya ke rekening kita Jadi 25 dolar itu sekitar 300 ribuan ya Oke, nantinya kalau sudah sekitar dapat 25 dolar Maka langsung bisa kita tambahkan akun pembayaran Ini bisa lewat Paypal ataupun rekening bank ya Kalau belum punya rekening gimana bang? Silahkan pakai data orang tua punya Nah, sekarang kita akan tunjukkan bagaimana nantinya ketika kita mau upload video di reelsnya ya Di sini kita masuk dulu ke halaman beranda awal FB kita Kemudian silahkan klik menu reels Dan di sini langsung aja klik buat reels ya Dan silahkan teman-teman upload video teman-teman yang sudah diedit Atau video yang perlu dipotong aja Jadi setiap video reels itu hanya boleh 60 detik ya Oke, di sini langsung aja klik selanjutnya Kita tunggu beberapa saat Nah, maka nanti di bagian bawah itu akan muncul menu hasilkan uang ya Teman-teman bisa lihat di sini Kalau sudah ada menu ini berarti nanti video kita sudah siap menghasilkan uang Jadi cuma menggunakan Facebook aja Dan videonya ini cuma sekitar 60 detik aja Teman-teman saya rasa sekarang udah pada Bisa ya untuk membuat video di bawah 1 menit Langsung aja klik bagikan sekarang Nah, di sini udah ke-upload Di sini kita coba tes buka Maka nanti di bagian bawah sudah ada muncul logo bintang Nah, logo bintang ini kalau kita klik Maka nanti ditampilkan harga-harga bintangnya gitu ya Dan ini nantinya bisa dikirim oleh penonton yang menonton video kita Jadi usahakan buat video yang menarik Agar penonton itu merasa berterima kasih atas video yang kita berikan Nah, nantinya jika mereka itu ingin mengucapkan terima kasih Bisa memberikan lewat bintang ini ya Sebagai contoh nanti tampilannya seperti ini Dan nantinya si penonton juga bisa berkomentar Dan di sini mereka bisa membeli bintang menggunakan pulsa ya Nggak harus pakai uang Juga bisa pakai dana, bebas, terserah mereka Di sini saya akan contohkan Nah, nantinya ketika ada orang mengirim bintang Si penonton itu akan dapat notifikasi bintang-bintang seperti ini Dan nanti akan masuk ke saldo rekening kita tadi ya Oke, kemudian di sini akan saya jelaskan juga Bang, bagaimana kalau yang versi iklan in-stream bang Yang lebih enak Karena kalau iklan in-stream kan di video kita itu ada iklannya Nah, di sini saya dapat informasi dari pihak Facebook Syaratnya yang pertama memang harus punya 10.000 pengikut Gampang ya Kalau dapat 10.000 pengikut ini Nanti di akhir-akhir video saya jelasin Maka dari itu jangan di-skip Kemudian kita harus memiliki video Minimal 5 video Itu termasuk video biasa atau video live streaming ya Dan sudah ditonton sebanyak 600.000 menit Nah, ini ada beberapa akun juga yang cuma syaratnya itu 50.000 menit Tapi teman-teman nanti siapa tahu begitu mendaftar dapat yang versi 50.000 menit ya Dan untuk cara cepat agar kita bisa mendapatkan 10.000 followers secara cepatnya Yaitu kita harus non-aktifkan dulu mode profesionalnya Nah, nantinya teman-teman silakan menuju ke titik 3 di samping profil kita Kemudian mode profesionalnya di non-aktifkan dulu Setelah sudah Maka kita harus menuju ke halaman awal beranda di akun kita Yaitu halaman beranda yang ini Kemudian klik opsi teman Di sini silakan tambahkan pertemanan sebanyak mungkin Karena lebih mudah untuk menambahkan pertemanan daripada mencari followers ya Nantinya kalau kita sudah menambahkan pertemanan yang banyak Dan kita aktifkan lagi mode profesionalnya Maka semua teman yang sudah kita tambahkan di sini Ketika sudah diterima oleh mereka Dan ketika kita ubah ke mode profesional Maka secara otomatis akan menjadi followers kita Oke ya, sebagai contoh di sini Akun saya sudah punya followers hampir 6.000 Berarti tinggal nyari 4.000 lagi Nah nantinya gampang saja Walaupun sudah di mode profesional itu Masih tetap bisa menambahkan teman Lo bang kan kalau FB biasa cuma batas 5.000 bang Iya, nantinya kalau sudah mentok 5.000 teman Silakan aktifkan mode profesionalnya Kemudian ketika mode profesional itu Kita juga tetap bisa menambahkan pertemanan ya Jadi silakan mencoba Saya doakan semoga berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!